Ketua Umum, Ketum, Hanura Usman Sabta Odang atau Oso menegaskan dukungan partainya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Capres. 2024 mendatang, Oso menyerahkan sepenuhnya kepada Ganjar Pranowo untuk menentukan sosok bakal calon wakil presiden, Cawapres, yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Ucap Oso di kawasan Kuning, Jakarta Selatan, Sabtu, 22 April 2023. Saya tidak menyangka begini raminya, banyaknya teman-teman pers yang memberi kesempatan pagi ini, kira-kira soal apa ya? Sekarang ini jam berapa ya? Jam 13.12 Kemarin Ketua Umum PDIP mengumumkan calon presidennya pada jam 13.45. Jadi saya tidak boleh mendahului beliau, saya harus lebih dulu, lebih dulu mengumumkan dalam rangka pencalonan Capres yang sudah saya janjikan lama, lalu saudara-saudara tanya siapa calon dari Partai Hanura. Nah ini masalahnya, sekarang sudah hampir lima menit lagi, ini saya nunggu jam yang tepat, karena saya tidak pernah selama ini mengumumkan dan berapa kali bahkan diwawancara oleh beberapa TV, itu saya juga mengatakan, tunggu tanggal yang tepat. Dan dalam ulang tahun Partai Hanura, saya mengatakan di depan Presiden Jokowi, bahwa saya akan menentukan sikap saya setelah Bapak Presiden memutuskan siapa yang dicalonkan oleh beliau. Nah, melihat dan mengenal sosok para calon, dan mengingat bahwa calon itu yang sangat berpihak kepada rakyat, dan saya yakin bahwa apa yang diputuskan oleh Ibu Megawati yang menunjuk kadernya sebagai calon Presiden untuk meningkatkan jabatannya dari Gubernur menjadi, ditingkatkan menjadi seorang Presiden, menurut saya, saya tidak seperti dengan PDIP, tapi dalam hal ini saya sangat mendukung keputusan PDIP itu. Itu sebabnya saya tadi malam begitu setelah Ibu Megawati mengumumkan di depan Presiden Republik Indonesia, saya yakin itulah pilihan dari Pak Jokowi yang dimana saya tunggu-tunggu dan saya ikut serta Nung Banjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Saya tidak melihat koalisi menjadi penting. Saya melihat adalah Jangan lupa subscribe ya!